Selamat siang teman-teman sekalian Kita akan membahas Sebenarnya harus lucu-lucuan saja ya Tentang Rocky Gerung gitu kan Sepertinya dia agak takut juga Dalam menjalani persidangan gitu kan Dengan reaksi dari masyarakat Atas ulahnya sendiri Yang sangat barbar gitu ya mungkin Dia menghina Presiden Jokowi ya Itu bukan kritik Kita harus membedakan mana kritik Dan mana menghina gitu kan Dan kalau dia tidak bisa membedakan Antara kritik dan menghina Maka dia akalnya ngeheng gitu kan Dia tidak bisa membedakan mana Sesuatu yang bersifat episteme Dan mana yang bersifat doksa gitu kan Nah kalau berbicara mengenai doksa Atau pengetahuan yang bersifat falsu Ini kan kerjaannya para kaum sofis Jadi memang Indonesia sedang Bersama Rocky Gerung gitu ya Indonesia disuguhi oleh sofisme politik Jadi argumentasi yang spekulatif Argumentasi yang berbasis relatifisme gitu kan Semuanya tergantung Rocky Gerung gitu kan Menurut definisi Rocky Gerung tersendiri gitu kan Kalau tidak ada yang mempermasalahkan Rocky Gerung Ya terus dia mendefinisikan bajingan, tolol gitu Tapi ketika dipermasalahkan dia membuat definisi yang lain lagi Itu kan suatu relatifisme gitu kan Dan itu sesuatu yang memperlihatkan ketakutan Rocky Gerung juga kan Ya kalau dia memang berani Ya memang saya menghina presiden harusnya bilang gitu Tangkap saya gitu kan harusnya seperti itu Tapi ya dia berargumentasi lagi gitu kan Memilah ini sebenarnya saya sedang mengkritik negara Bukan mengkritik orang itu gimana gitu kan Ini ya tindakan kaum sofis Yang berusaha untuk Membuat argumentasi ya seolah-olah benar Tapi isinya ya Salah gitu kan Terus saja dia menghina Jokowi gitu kan Kita memang gak berbicara sesuatu tentang Moral atau akhlaknya Rocky Gerung gitu kan Ya kita hanya melihat berusaha untuk kritis Bahwa Rocky Gerung ini mewakili siapa gitu kan Tentu kedua apa dia Percaya diri gitu kan Dia menggunakan metode filsafat Filsafat itu tidak seperti Rocky gitu kan Ya ada di dalam dunia sejarah filsafat Tapi mereka yang tidak berfilsafat Tapi kaum sofis gitu kan Kaum sofisme Yang merelatifkan kebenaran Yang mengukur kebenaran itu berdasarkan dirinya sendiri Jadi tergantung manusia yang lainnya Ini tidak ada sesuatu yang bersifat absolut gitu kan Sedangkan kita tidak hidup di ruang hampa gitu kan Ada suatu norma, nilai Ya kalau dia memang orang positivistik Berikanlah datanya gitu kan Diskusi secara terhormat saja gitu kan Tapi memang kita ini hidup di jaman posmo gitu kan Dimana yang namanya sensasi itu lebih penting gitu kan Rocky Gerung memahami itu Bahwa masyarakat mungkin Bisa tersir dengan retorikanya Dengan kata singkatnya Tentang bahwa negeri ini memang bermasalah gitu kan Ya memang negeri ini masih banyak masalah Kita tidak menutup mata juga Masih banyak yang belum sejahtera Masih banyak kasus korupsi Juga kita merasa Apa namanya Muak juga ya Jiji juga gitu Kalau nasib kita sebagai bangsa Dipertaruhkan oleh segelintir orang saja gitu kan Praktik oligarki gitu kan Yang paling memuakan adalah dia oligarki Tapi mengkritik oligarki Mengatasnamakan oligarki Mengatasnamakan kritik terhadap oligarki Tapi dia juga disuruh oleh oligarki Ini kan sama-sama Yang bersifat Apa Kedok saja gitu kan Lalu Karena semakin sistemiknya persoalan bangsa Dan negara ini memang Kadang Bener juga Omongan dari Adian Nabi Tupulu Kita tidak boleh Kita boleh lelah Tapi tidak boleh menyerah gitu kan Itu juga ya Berpilsafat itu ya Tidak lah Tidak seperti Rocky Gerung gitu kan Jadi kalau Rocky Gerung Dikatakan seorang filsuf Ya mungkin saja Ketika di ruang kelas Dia berbicara tentang Teksbuk Pilsafat Tapi di dalam keseharian Mungkin Dia Kita juga tidak bisa memastikan itu Tapi ya Rocky Gerung Ketika dia tampil di ruang publik Dia tidak Merawat nalarnya dengan Baik gitu kan Sehingga ya Menjadi seolah-olah dia Sofisme Politik gitu kan Tom Sofis Ya mungkin dia berpikir Buat dirinya itu Seperti Alan Badiu Gitu ya Di Perancis Yang Punya konsep Tentang militansi Atau siapa Ada teori Tentang antagonisme Politik gitu kan Ya persoalannya Kita meragukan gitu Rocky Gerung itu Bersama siapa gitu Bersama rakyat kah Atau dia juga Sebenarnya bagian dari Oligarki sendiri gitu kan Yang dilindungi Semoga persidangan Rocky Gerung Berjalan lancar Kita akan lihat Apakah Rocky Gerung Bisa berargumentasi Di depan Hakim gitu kan Dia harus bisa Mempertang jawabkan Proposisinya gitu kan Dan saya pikir Ada kasus lagi yang akan Akan mempermasalahkan dia Tentang kasus Mungkin tentang Marga Yosona Lauli Itu kan Kita lihat saja nanti Tapi ya Di dalam demokrasi Kita boleh Berdapat Tapi demokrasi itu Hidup dimana Punya etika Punya norma Yang harus Kita Pahami Kecuali kita hidup Di jaman Dimana Segala sesuatu itu Adalah Tak ada aturan Tapi ini Kita hidup di suatu Republik Yang ada aturan Punya Norma Masyarakat Kita lihat saja Tapi memang Untuk menghukum Rocky Gerung Atas nama Norma Kesopanan Kurang seru juga Menghukum Rocky Gerung Karena Pencemaran Nama baik Saya pikir Rocky Gerung Membuka Rahasia negara Enggak Rocky Gerung Hanya menghina Ngelepel Untuk Untuk dia Yang katakanlah Sebagai seorang Filosof Jadi tugas Filosof itu kan Berusaha Untuk menemukan Kebenaran Yang Sangat Urgen Sangat Substansi Ini Rocky Gerung Membahas Ngehina-hina orang Ini Aduh Ia memang Bukan Pilosof Makanya Rocky Gerung Nalarnya Nalar yang Bersifat Palasi Dari sana Kita Sangat Menyedihkan Sekali Sedih Dengan Lihat Rocky Gerung Yang Katakanlah Dia sebagai Seorang Intelektual Yang Tercerahkan Tapi Jadi Intelektual Yang Tercerabut Dari Akal Dan Kebenaran Yang Memiliki Rasionalitas Dan ini Suatu Senjaka lah Filsafat Rocky Gerung Jadi puncaknya Filsafat Rocky Gerung Adalah Sopismu Politik Ya Hanya Menebar Kebencian Saja Ya Begitulah Problem Bangsa Kita Lihat Saja Nanti Gimana Nasib Rocky Gerung Terima Kasih B Saja